Tidak kegabah dalam berjuang untuk mewujudkan kemenangan dengan mengacu dari hasil pemilihan legislatif juga diakui oleh Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi, yakni Hasan Basri Agus. Menurut gubernur aktif itu, hasil pemilihan legislatif memang patut dijadikan acuan, di mana sebelumnya kemenangan pada Pilgub Jambi 2010 lalu salah satu faktor pendukung karena Partai Demokrat adalah partai pemenang. Menjawab pertanyaan masyarakat terkait dengan akan berakhirnya masa jabatan gubernur Jambi 2015 mendatang, kata BA, hasil filek juga menjadi pertimbangan baginya dan untuk terlibat kembali dalam pesta demokrasi masyarakat Provinsi Jambi. Saya jelas begini, ya itu kan ukuran ya, ukuran siapa sejauh mana yang nanti diterima oleh masyarakat. Sebab bagaimanapun ya, saya sebagai Ketua Pertanya Demokrat, ucapkan kemampuan ini, itu salah satu penyebabnya. Kemudian yang kedua, nanti dengan sendirinya memotivasi para kadir kita untuk berjuang ke mana upaya untuk bisa meraih kembali apa yang silah-silah tercapai pada tahun 2019. Berkaitan dengan menyongsong filek 2014, nada serupa juga diungkapkan oleh Ketua DPD Partai Kerintra Provinsi Jambi, AR Sutan Adil Hendra. Namun bagi dia, hasil filek nanti menjadi salah satu tolak unggur untuk menangkan Prabowo Subiantoro dalam pemilihan Presiden mendatang. Ini sekaligus target Pilpres, Pak. Oh iya, tentu kelanjutan daripada Pilpres ini, ini sungguh sangat signifikan kepada Pilpres melalui pemilihan legislatif ini. Karena undang-undang kita sudah mengatur bahwa pemilu legislatif adalah jalan kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Termasuk memilih pemimpin nomor satu.